Halo teman bertapa, ketemu lagi sama Kak Devi Di video kali ini kita akan membahas soal biologi untuk ujian masuk PTN khususnya SIMAPUI 2023 Nah di video ini kita akan membahas soal bab pembelahan sel Oke gimana sih soalnya, yuk langsung kita mulai Mau menulis SNBT, tapi masih belum pede Belajar sendiri, malah jadi BT Udah ikut bimbel sana-sini, tetap aja belum ngerti Waktu ujian, makin dekat lagi Tenang, kami punya solusi Program karantina SNBT 2023, tingkat lulusan hingga 100% Dapatkan penginapan eksklusif, kelas prakarantina selama 3 bulan Bocoran soal SNBT 2023, jawab soal kurang dari 1 menit Dan masih banyak lagi Yuk perbesar peluangmu lulus PTN dengan mengikuti program ini Buruan daftar sekarang juga Oke disini ada pertanyaan Pada proses spermatogenesis, pengurangan jumlah kromosom terjadi pada saat A mitosis, B miosis 1, C miosis 2, D profase 1, E metafase Oke teman-teman masih ingat spermatogenesis itu apa? Ya spermatogenesis adalah proses pembelahan sel sperma Karena sel sperma ini adalah sel kelamin, maka pembelahannya melalui proses Ya melalui proses meiosis Maka yang A dan E sudah pasti salah Karena bukan mitosis, kemudian yang E itu metafase Metafasenya tidak jelas, metafasenya meiosis 1 atau meiosis 2 Karena kan meiosis itu terjadi secara 2 kali Maka pilihannya yang B, C, dan D Oke kita lihat disini ada gambar dari proses spermatogenesis Dimulai dari spermatogonium yang 2N atau diploid Lalu menjadi spermatosid primer Melalui proses mitosis Kenapa? Karena disini sifatnya masih tetap sama Spermatogoniumnya 2N Yang primer juga 2N Kemudian spermatosid primer membelah secara meiosis menjadi spermatosid sekunder Spermatosid sekunder menjadi spermatid Spermatid menjadi sperma Nah kalau teman-teman perhatikan Dari spermatosid yang 2N Dia berubah menjadi Tadi spermatosid primer 2N Menjadi spermatosid sekunder yang sifatnya N Artinya disini ada pengurangan kromosom Maka jawabannya adalah Ya di yang B Oke meiosis 1 Atau lebih tepatnya pada tahap Ana fase 1 Jadi proses pengurangan jumlah kromosom Atau reduksi kromosom Terjadi pada meiosis 1 Di tahap ana fase 1 Oke Nah itu tadi penjelasan soal kali ini Untuk penjelasan soal-soal lainnya Teman-teman bisa kunjungi di channel youtube teman bertapa Bimbul bertapa cara paten lulus PTN Sampai jumpa Gimana? Udah paham kan? Kalau belum paham Terus diulang ya Buat kalian yang ingin paham materi SMBT dengan mudah Dan komprehensif Cepat Tepat Mantap Pokoknya Jos gandos deh Ikutan program Bimbul Karantina aja Wujudkan mintimu Lulus SMBT 2023 Bersama Bimbul bertapa Cara paten Lulus PTN Terima kasih telah menonton!